Seorang mahasiswa Universitas Pelita Bangsa Bobby Mangapulmanik mengungkapkan bahwa dirinya merupakan salah satu mahasiswa yang pernah diajar oleh pelaku Stave Kesson berinisial AK. Mahasiswa yang masih duduk di semester 6 ini menjelaskan AK mengajar mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja pada Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik. Bobby menyatakan mengetahui mengenai kasus dugaan Stave Kesson untuk memperpanjang kontrak kerja yang viral di media sosial. Namun demikian, ia tak menyangka bahwa HK menjadi terduga pelaku atas laporan kasus yang dilayangkan oleh karyawati berinisial AD. Ia menambahkan setelah kasus Stave Kesson viral di media sosial pada minggu 30 April 2023 hingga kini HK tak pernah lagi mengajar di mata kuliah tersebut. Kalau mengajar dia tegas dengan tegas dia, nggak ada kayak menge-menge-menge atau itu. Sikap dia ke mahasiswa? Sikap ke mahasiswa biasanya, kayak antara dosen sama mahasiswa, berarti berlebihan. Profesional begitu ya kalau mengajar ya. Sejauh ini ngeliat dia kasus di luar gimana? Kalau kasus di luar, belum tahu sih, baru tahunya pas viral yang kemarin, yang gara-gara kemarin itu baru viral itu. Teman-teman mahasiswa ngeliatnya gimana tuh petika sandung kasus viral itu? Kalau teman-teman mahasiswa pasti kecewa, kaget juga. Kenapa ada dosen kayak gitu? Apalagi kan ini kasusnya di luar, kenapa membawa nama kampus juga? Terus langkah mahasiswa kayak gimana? Langkah mahasiswa pasti kita mengawal kasus ini sampai kelar, gitu. Apa tindakan dari rektor terkait kasus ini. Berarti tahunya sehidus ini tersatu kasus telegasi itu pas nama Kelita Bangsa terbawa atau gimana? Apa sepuluh gitu? Baru tahunya pas nama kampus Kelita Bangsa terbawa, yang di hari Sabtu, yang viral itu. Sejauh ini dia pas lagi semester 6 gimana? Semester 6 biasa aja gitu, gak ada gelagat-gelagat yang aneh-aneh. Dia ajar dia semester 6? Semester 6, baru semester ini. Ajar mata kuliah apa? Mata kuliah K3, selamatan kerja. Selam kerja. Jadi sebelumnya belum tahu juga bahwa dia kerja sebagai manajer di perusahaan yang tersamu. Tidak tahu, tapi kalau terkait dia manajer, udah tahu, tapi kalau real PT-nya, enggak tahu, baru tahu pas lagi viral. Terakhir kali dia masuk kelasnya, kapan? Dua minggu yang lalu. Masih ngajar berarti ya dua minggu lalu ya? Dua minggu yang lalu. Pas udah rame itu? Belum, belum rame. Pas rame itu tiba-tiba menghilang kabar. Di Caya Tama, ketua kelas dari perusahaan kelas saya, udah enggak ada balasan sama sekali. Sempet ngilang berarti ya? Iya, sempet ngilang pas, lagi viral. Berapa kali enggak masuk kelas waktu itu, sampai sekarang? Kalau masuk kelas, dia hampir masuk kelas sering. Maksudnya setelah kejadian, udah enggak ada, udah enggak pernah itu. Udah ngejar lagi? Udah dua minggu berarti enggak ngajar ya? Udah dua minggu. Terakhir itu kondisi pas ngajarnya seperti ini? Kalau kondisi pas ngajar, ya bias aja, profesional gitu. Terkait mahasiswa, terkait ke mahasiswa ceweknya pun, Biasa aja enggak ada gelagat-gelagat yang aneh. Dari masa perempuannya enggak pernah ada aduan gitu bang? Apa genit atau gimana gitu? Kalau aduan sih sampai per hari ini enggak ada. Belum ada. Terkait di kelas saya, ya. Kita tahu di kelasan lain, udah ada aduan atau belum. Tapi terkait pas viral, belum ada sama sekali aduan. Terima kasih, Bang.